Di Dahau pamer geng yang bernama Butterfly, ada Hedy Rahman, istri Alvin Faiz. Di Dahau bulu-bulu ini pamerikan geng barunya. Hal itu terlihat dari akun Instagram di Dahau saat perkenalan anggota yang jadi gengnya. Sejumlah selebriti terlihat dalam unggahan di Dahau. Seperti Dara Arafah, Riri Virus, Wardah Paulina, Anissa Rahma, hingga Hedy Rahman, istri Alvin Faiz. Sosok yang tak kalah disorot dalam unggahan itu adalah keberadaan istri Alvin Faiz. Dan rata komentar rabaikan unggahan di Dahau yang pamerkan geng barunya. Mereka menyebut geng tersebut dengan nama Butterfly. Dalam momen kumpul-kumpul tersebut, anggota geng tersebut tampil cantik dan anggun dengan warna tema outfit yang sedada. Outfit yang digunakan dalam momen tersebut adalah warna-warna pastel yang santer dikenalkan dengan istilah cewek kue. Foto geng mereka pun langsung mencuri perhatian warganet. Banyak yang memuji wanita-wanita berhijab ini karena terlihat positif vibe serta catik dan imun. Meski demikian, kebanyakan warganet menyoroti satu sosok yang dianggap perusak pabor. Sosok tersebut ialah Hedy Rahman, istri Alvin Faiz. Warganet menganggap Hedy kurang pantas bergabung dengan geng. Oleh karena itu, sebagian warganet menganggap gagal ke fans dengan geng tersebut. Keberadaan Hedy Rahman dalam geng tersebut dianggap kurang cocok dan merusak pabor geng tersebut. Bahkan, ada peluwa warganet yang secara belak-belakar untuk menggantikan Hedy Rahman dengan lari sacu. Sosok Hedy Rahman dianggap tak cocok dengan kriteria dalam geng tersebut. Menurut sejumlah warganet keberadaan Hedy Rahman yang namanya telah tercorek membuat geng tersebut hilang pabor. Meski demikian, hingga kini tak ada tanggapan apapun dari anggota geng tersebut menyikapi respon negatif warganet pada Hedy Rahman. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!